Intro Berita utama minggu ini Menyatukan kekuatan, NIA menangkap 165 WNA ilegal Daftarkan diri Anda dalam pelatihan keterampilan keperawatan asing Taipei Menikmati perayaan idul fitri di Taman Ta'an Kelas pemandu wisata bagi penduduk baru Taoyan dibuka Memperkenalkan keindahan Taoyan bagi turis asing Minuman asal Taiwan masuk pasar Asia Tenggara Susu mutiara memikat hati orang Indonesia Selamat menyaksikan berita NIA minggu ini Dengan meningkatnya masyarakat lansiat haiwan Permintaan untuk perawatan jangka panjang Dan jumlah keluarga yang mempekerjakan perawat asing pun Ikut meningkat dari tahun ke tahun Seiring angka yang meningkat ini Para perawat asing diharapkan memiliki keterampilan profesional Untuk memastikan kualitas perawatan bagi para pasien yang mereka jaga Maka dengan itu, Kantor Tenaga Kerja Asing dan Disabilitas Kota Taipei Mengadakan program pelatihan gratis di rumah-rumah Tanpa mengenakan biaya apapun Program ini mengundang tim profesional yang terdiri dari guru perawat dan juru bahasa Dan konten pelatihan tahun ini akan menambahkan lebih banyak Seputar keamanan pengobatan Panduan latihan rehabilitasi Kiat perawatan demensia Tautan sumber daya sosial dan lain-lain Perayaan tahunan Idul Fitri Taipei dan Karnaval Muslim tahun ini Akan diadakan pada tanggal 9 Juni di Taman Taant Taipei Tahun lalu kegiatan ini berhasil menarik lebih dari 40 ribu teman-teman Muslim dan Masyarakat umum untuk berpartisipasi dengan antusias Kegiatan ini juga menjadi salah satu simbol untuk keanekaragama Taipei sebagai kota yang terbuka Tahun ini wali kota Taipei, Kewenzeh, terus mendukung kegiatan Idul Fitri Dan dengan aktif mengundang semua teman lokal dan luar negeri untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini Direktur Biro Pariwisata dan Komunikasi Leo Ithing menyatakan bahwa Idul Fitri dan Karnaval Muslim Taipei adalah salah satu proyek penting dalam kebijakan yang bersahabat Kegiatan ini tidak hanya menyampaikan niat baik untuk teman-teman Muslim di seluruh dunia Tetapi juga memungkinkan masyarakat Taipei dan Taiwan untuk memahami budaya Muslim Terima kasih telah bergabung bersama kami Sampai jumpa minggu depan